Isak Haru mewarnai kepulangan rombongan haji kelompok terbang Kloter I Embarkasi Solo di Bandara Adi Sumar Moboyo Lali, Jawa Tengah, Minggu pukul 00.52 waktu Indonesia Barat. Jama'ah haji Kloter I ini merupakan rombongan asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan jumlah sebanyak 359 orang. Sesampainya di Bandara, sebagian Jama'ah haji melakukan sujud syukur setelah turun dari pesawat. Sujud syukur tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa bahagia karena mereka telah melaksanakan ibadah haji dengan lancar di Tanah Suci. Terlebih, ibadah haji ini sudah menjadi impian Jama'ah haji sejak belasan tahun yang lalu. Jumlah keseluruhan anggota Jama'ah Kloter I ini terdiri atas 360 orang. Namun karena satu anggota Jama'ah sakit, maka anggota rombongan yang dapat dipulangkan ke tanah air sebanyak 359 orang. Menurut petugas kesehatan, satu anggota Jama'ah haji masih berada di Tanah Suci dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit King Faisal Arab Saudi. Anggota Jama'ah yang mengalami sakit pernafasan tersebut bernama Mujiyati berasal dari Kabupaten Temanggung. Kota pertama dari 360 Jama'ah yang berangkat, ini pulang 359. Satu orang masih kemarin ketika kami berangkat masih dirawat di rumah sakit King Faisal. Untuk info selanjutnya, nanti Jama'ah yang masih tertinggal akan diikutkan tanah jul, akhir dari nanti yang mengurusi dari KKHI Mekah. Sakitnya apa? Sakitnya sesek. Sebelum dipulangkan ke daerah asal, anggota Jama'ah haji kloter satu ini akan singgah sementara di asrama haji Donohudan, Boyolali. Untuk menjalani prosesi serah terima dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH, diberkasi solo kepada petugas daerah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.